itu dagingnya kayaknya baru isi lagi bu berapa kilo sih bu per hari? 70 legendaris, enak, murah yaudah resep rame ya bu ya amin tapi ngasih duduknya enak banget halo youtube guys, gue Anandis balik lagi channel buku siang bangga makanan Indonesia dan hari ini masih edisi cilegon ini mah gue makan nasi ramek khas cilegon daging sapi let's go jalan sasiun samping ex bank bjb cilegon banten jadi salah satu kuliner yang legendaris di cilegon ini adalah rabek rabek itu biasanya adalah kambing pakai rempah-rempah gitu dibikin agak manis ya harusnya dari warnanya sih kayak gelap-gelap manis gitu ya kayak semur-semur gitu biasanya kalau ada hajatan dan lain sebagainya punya beliau ini yang akan gue datangin ini yang biasanya daging kambing beliau bikin pakai daging sapi kenapa? supaya tidak terlalu berkolesterol tinggi tanpa lama-lama kita langsung aja pesen ini makin malam makin rame itu ibu wah wangi banget dari sini lo langsung bisa ngerasain itu nyium aroma wanginya nasi uduk ibu mesennya dari sini ibu ya hahaha ibu siapu bu mohon mampu enggak cobain dulu makan dulu enggak dong nanya-nanya dulu dong bu bu haji isa oh bu haji isa bu ini baru buka ya bu bukanya jam berapa sih tadi bu setengah lima sore oh berarti nasinya masih banyak udah 2 bakul oh udah 2 bakul bu iya ini bakul kedua iya iya bu sebenernya ramek itu apa sih bu pakai apa sih bu yang membedakan ramek sama daging lain kayak semur apa gimana bu itu ramek itu nama masakan wow ada yang semur ada yang rendang gitu kan ada yang ramek ada yang ramek ini 1 bakul berapa kilo bu berasih bu berapa liter bikinnya 20 20? 20 kilo udah 20 kilo abis ini udah bakul kedua lauknya wah rameknya masih ada masih banyak ya bu ya gue sih yang makan sini ya bu oke ini dia nih nasi uduk ramek khasnya Cilegon gue begitu lihat tampilannya agak mengingatkan gue sama nasi jagel tangerang dia sama-sama masih banten ya cuman ini teksturnya nih kayak semi-semi rendang tapi semi-semi semur lo lihat disini daging sapi sama ada beberapa tetelannya juga sebenernya lo gak bisa minta mana yang daging doang mau minta tetelan juga karena udah kecampur jadi satu di dalam bumbunya nah makanya pake nasi uduk ini gue nambah lagi dapet kedel ada tulor dadar kita cobain rebek ya Bismillah ya ya kayak semur coy bener-bener kayak daging semur kering nasi uduknya kita coba ya dari awal gue yang ngerti adalah aromanya nasi uduknya harum banget wah nasi arabek ini rasa manisnya gak terlalu dominan gak terlalu bikin ini kayak jadi makanan semur yang manis enggak rasanya mild menurut gue agak di tengah-tengah antara manis sama gurih gurih enggak manis tapi enggak tuh bawang goreng tapi ngasih uduknya enak banget biar sedul kita makannya pake emping oke tambahin sambel sambel sama rabek kasih perkedel sedikit sama emping ini ya oke wakil tadi perhatiin orang pasti pake perkedel jadi gue langsung mesen perkedel juga ternyata perkedel memang bener-bener enak perkedel itu mashed potato goreng hmm ini buat makan malam enak juga hmm ini buat makan malam enak juga hmm hmm terus 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 gue gak tau ini satu porsinya berapa kalo dulu gue liat google sih 15 ribu gak tau sekarang 18-15 ribu gak tau sekarang ya 18-15 ribu pak yang sudah gak terlalu mahal tapi tuh kan beberapa tahun yang lalu kalian gue gak tau berapa tapi nak suduk ya, kita rasanya kan nak suduk betawi makin lama, makin lama ibu aslinya mana sih ibu? cilegon oh aslinya cilegon nah suduknya wangi bener ibu ini resep ibu yang bikin sendiri ibu? iya dari kapan sih ibu? jualan dari tahun berapa sih ibu? belajar bikin rabeq awalnya dari siapa ibu? dari orang tua oh dari orang tua, berarti resep turunan nih ibu aslinya sendiri guys yang punya nasi uduk rabeq khas cilegon yang legendaris kelopornya kayaknya yang bikin rabeq pake daging sapi daging kambing juga bisa cuma kalau kebanyakan kan kenceng ibu ya oleh setawal kita berarti itu strategi guys kalau misalnya ada kambing orang bakal mikir makanya tapi kalau sapi ah nambah ah ngomongin soal daerah di sekitar nasi uduk rabeq ini sebenernya jalannya gak sempit-sempit amat cuma mobil cuma bisa satu karena banyak motor parkir di pinggir-pinggir tapi anyway kita akan langsung bayar aja tadi nasi yang kayak gua tadi itu nasi lor dadar berkedel rabeq itu 25 cuman kalau kalian cuma mau makan nasi sama rabeqnya aja itu harganya cuma 15 ribu langsung bayar aja tadi kayaknya 25 25 lu juga sama ya perkedel pake ini ya 75 kita kan nambah 75 gak pernah abis lu liat ya lagi rame banget padet banget 20 kg nasi abis cuma dalam 2 jam doang ini baru isi lagi ini udah tinggal setengah boy dari tadi orang dateng orang dateng orang dateng gak putus-putus wakil sekarang waktunya kita bayar ibu saya 3,75 ya bu ya 3,75 empingnya tadi ngambil 3 berapa bu? 80 empingnya berapa satunya bu? 2080 monggo bu kembalainya gak usah bu karena udah digunin buat syuting saya makasih banyak gapapa ibu gapapa buat ibu aja sama-sama ibu mungkin makin lancar cepet abisnya bu abisnya biasanya jam berapa sih bu? sekarang ini jam 12 jam 12 dari jam setengah 5 ibu ya berarti nasi habis isi terus ya ngambil lagi ini yang udah habis satu paku paku udah dibawa pulang ngambil ini masya Allah kalau itu dagingnya bu itu dagingnya baru isi lagi bu iya berapa kilo sih bu per hari? 70 legendaris enak murah yaudah resep rame ibu ya amin mudah-mudahan sama-sama ibu sama-sama ibu sama-sama gak apa-apa kemudian makin lancar sehat terus biar tetap bisa masak terus amin 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 saya permisi dulu makasih banyak ya bu wajib kesini kalau lagi ke Cilegon ini nasi uduk rabek paling legend enak di kota Cilegon hai ibu hai ibu selamat-selamat bu makasih banyak temen gue makan kali ini nasi uduk rabek ibu haji hamsah ada di jalan stasiun jalan stasiun dari pos polisi perkiraan 100 meter 100 meter 100 meter dari pos polisi pos polisi depan masuk sini aja pakai motor itu banyak parkirnya makanya kesini jam 5 jam 6 baru buka silahkan ditongkrongin toko buku pionir agung ini pokoknya alamatnya google mepek gue taruh di deskripsi tinggal di klik aja langsung diantar kesini dah pokoknya dah gak bakal nyasar share ke temen-temen kalian kalau ada yang pengen wisita kulineran di Cilegon ini tempat yang salah satu yang harus kalian datangin dan jangan lupa kalau kalian pengen lihat video-video kuliner lainnya di kota-kota lainnya semoga gue bisa ke kota lain subscribe jangan lupus karena gue upload rutin setiap hari Selasa, Khamisabtu Selasa, Khamisabtu Selasa, Khamisabtu hahh kalau kalian ingin lihat Bungkus Network kalau kalian punya rekomendasi kuliner enak klik DM aja ke Udustria.wtm satu, tiga, peace and to sweet ayo lanjut lagi kita kulineran kota Cilegon masih muat perut gue sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax